di gotik Wah bawa Mini saya Ademin Kamu bisa masuk Masuknya gimana Hebo ya Insert capcus Oke, Lily, Amanda Kalian berdua semakin alis Apa ya? Muat kaget tuh Bill makin mesra sama Amanda Seperti apa mungkin? Ya, kalau kalian melihatnya kalian bahagia berarti gue lebih bahagia apa yang kalian lihat Nggak mau sih Nggak mau sih Ya bener dong, kalau kalian melihat gue berdua bahagia berarti gue lebih bahagia dari kalian Bener dong? Ya maaf ya Nggak salah kan aku Iya gitu lah intinya Itu bahasa koran Tapi yang paling penting gimana caranya Gue bilang sama Amanda waktu itu Dia kan baik banget Dia kadang nganterin gue syuting Walaupun memang di sekaligus syuting juga malemnya Nih sama seperti yang tadi nih Gue syuting, dia nganterin gue Padahal disyuting jam 8 tapi dia udah nganterin gue jam 5 Di nungguin gue Dan gue sempet tanya sama Amanda Kamu ngecambe nganterin aku syuting dulu dari kemarin-kemarin Dia bilang Selagi kita bisa quality time Kita selalu bisa bersama Kita bersama Oh so imah Nih sama gitu Gitu sih temen-temen Tapi Ya gue seneng aja gitu loh ketika Ya pokoknya baik lah Baik dari segi apapun Memang semua orang kan baik Tapi Baiknya Ingin mata gue tuh Biar gue jantau Tak perlu gue jabarin Yang penting Gue ngerasa Apa ya Setiap harinya tuh Senyum dulu Wadaw Apa sih? Gak jelas? Tonjok nih Apa yang membuat Setiap hari pengennya senyum terus Ketika ketemu Gak tau Ya mungkin karena udah mengenal satu sama lain Habis itu saling melengkapi Kita tau Apa yang kita butuhin Pasti kan kalo misal Gak tau ya Menurut aku kalo pacaran itu kan Kita harus tau Kita butuhnya apa sih Gitu loh Kita maunya juga pacar yang produktif Pacar yang saling melengkapi Tau kekurangan kita satu sama lain Kita maunya tuh Karena kita mungkin udah gak nyari materi sama fisik ya Kita cuma nyari itu Cinta lah Iya Lo gak usah nyari Mohon maaf ya Lo gak usah nyari yang namanya fisik Apa yang bisa gue andelin nama fisik gue satu Ya kan aku bilang kan gak udah nanya Iya bener Bener Kalo misalkan kamu nyari fisik kan ngomongin kamu mau sama aku Jadi lo gak perlu nyari fisik Kalo lo nyari fisik mohon maaf Muka gue kayak gini Lo kalo nyari materi mohon maaf gue gini-gini aja Tapi lo liat kesungguhan hati gue Ada banyak ngomong lo Apa Manda artinya yang membuat lo mau nih Akhirnya Marah banget Marah banget Marah banget Iya tadinya bagus banget Muka Badan gak Apa mungkin yang membuat Manda Oke nih Jalanin nih Mantep emak Abang Ya kenapa gak aja sih Ya udah gitu aja sih Malah Dengan orang yang Yang ingin memojokkan Dengan kekurangan seseorang Itu malah bikin gue jadi Gue menutupi dengan itu semua Gue gak mau denger apa kata orang Gue meyakinkan perasaan gue Karena bukan itu yang gue cari sih Karena Mungkin udah terlalu lama di dunia entertain Banyak yang Banyak yang fake Banyak yang munafrik Banyak toxic people Jadi gue udah gak nyari itu sih Gue nyarinya buat Muka Hira tadi Berarti Bang Billy Sudah masuk Gak perlu dari suruh Harus diomongnya iain kan Manda tapi Seperti apa mungkin Perjuangan Bang Billy nih Untuk ngejar-ngejar sama Manda kan Enggak ada yang ngejar Gue yang ngejar Gue yang ngejar Gue yang ngejar Gue yang ngejar Iya gitu Jalan gue yang ngejar Enggak sama-sama Sama-sama Emang dimatanya Kak Manda Kak Billy gimana sih sekarang Yang pastinya Ya Orang yang baik Orang yang baik Orang yang baik atas semuanya Orang yang tanggung jawab Orang yang Bisa Ngomong orang yang disiplin Pokoknya Baik Kalau dimatakan dulu Mau yang mana nih Siapa yang nanya nih Nyangka gak sih mungkin Sekarang kalian Bener-bener pacaran nih Dekat Satu sama lain Dulu kan Hanya sebatas profesional Kerja gitu Membangun chemistry Tapi sekarang jadi beneran nih Nyangka gak sih mungkin Ngeliat yang sekarang ini Kan semua memang butuh proses kan Mbak ama emas sih kalau punya pasangan Pasti ada prosesnya juga kan Perkenalan dulu Tiba-tiba menemukan kenyamanan Menemukan kebahagiaan Akhirnya ngejalanin Udah tau satu sama lain Kebahagiaannya makin dalam Makin seneng Abis waktu berdua Semuanya proses Ya itu namanya proses sih Wajar lah Kalau misalkan langsung tiba-tiba Kita di depan media yang kita pacaran Takutnya nanti orang-orang Apa ya mungkin karena netizen Atau gak Warga Indonesia udah disering Diasupin settingan Jadi mereka pikir Kita seperti settingan gitu loh Nah kalau membahas settingan Gini Gue ngejalanin sama Amanda itu Hampir beberapa bulan Yang harus di gasbawahi Ini Ini real Orang ketika bilang gue Settingan Gue sama Amanda cuma bisa Tawa doang Biarkan aja Memang ini kita lah Sebagai pelakon Mereka-mereka sebagai penonton Mereka menikmati Apa yang kita sudah jalankan Walaupun memang kenyataannya real Tapi mereka masih bertanya-tanya Malah kalau misalkan kita Kalau kita gak nge-block up Maksudnya kita gak open Tentang hubungan kita Kita akan terus dibanding settingan Dan aku rasa juga gak masalah Gak masalah Dan kenapa Gue sama Amanda baru ngomong Sekarang ini secara Gambla gitu Karena memang Awalnya gue tuh Udah cukup gue sama Amanda yang bahagia Cukup gue sama Amanda yang tau Biarin orang mau ngomong pro dan kontra Mau ngomong ini Itu segala macem Biarin aja Biar orang yang bertanya-tanya Mau dibilang apa 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 segala macem Karena mungkin kita berdua tuh gak buka orang Satu hal Yang tadi gue bilang Kenapa gue harus ngomong Karena memang Ketika gue udah Diem-diem aja Biar gue Yang tau berdua Tiba-tiba Adalah Istilah kasarnya Akun-akun yang Bisa dibilang Akun gosip Akhirnya Seolalah orang Masih bertanya Bener gak sih Oh ternyata bener Akhirnya Ya blow up lah Hubungan gue sama Amanda ya Akhirnya gue kasih tau Kalau memang gue sama Amanda tuh Memang udah Disilah kasarnya Eh bukan disilah kasar Gue sama Amanda tuh ya udah jalanin aja Apa yang harus dijalani Manda mungkin sempet Waktu itu kan sempet bete ya Karena memang pemberitaan Isu settingan itu Apa Yang buat lu panas bete Apa Amanda apa Memang sudah titiknya Tidak sama sekali Manda gak pernah bete Enggak Karena itu namanya juga berita kan Tadi gak denger ya Orang kita ketawa-tawa doang Malah kita kayak Gini Orang mau bilang settingan Orang bilang Aku pun cabe-cabean Aku gak pernah merasa Karena ya emang Aslinya gak kayak gitu sih Nah Jadi ya Ya gak apa-apa Makin Makin sering diundang Nah Tapi tidak menyenggol orang Ya Ya udah ada untungnya Nah Sempet kaget gak sih Ketika di respon Dicolek Cabe-cabe yang sorry to say Enggak Enggak sih gak pernah merasa Bang Billy mungkin Enggak tau No comment gak betul Billy Amanda ini kayaknya Setiap hari selalu Tampil bersama terus Gimana pun kayaknya selalu Mempel Kenapa karena Saling kerinduan Kangen satu sama Anda Atau seperti habis mungkin Gue hampis Setiap saat ketemu sama Amanda Amanda setiap hari Ada kegiatan Gue setiap hari Ada kegiatan Sekali gak ketemu Paling beberapa jam Dan mungkin kalo gak ketemu banget Dua hari Dua hari Kita udah Dua hari pun Itu gue setiap saat Kali video call Dia sih gak pernah video call Gue selalu video call Gue selalu video call mulu Ini aku lagi disini Aku lagi gini Kamu lagi ngomongin Kalo dia nanya Kamu lagi apa Video call langsung Kalo dia lagi sibuk Ada kerjaan dirumah Gue lagi ngurus semuanya Atau lagi Kegiatan Dia whatsapp Baru langsung video call Gitu-gitu aja sih temen-temen Pokoknya buat Temen-temen Doain aja lah Yang terbaik Buat netizen Buat pemirsa yang dirumah Mohon maaf Kalo misalkan memang Dengan Dengan Hubungan gue sama mandak Kalian masih bertanya-tanya Pro dan kontra seperti apa Ya kita berdua Mohon maaf Dan yang paling penting Bahagianya kita berdua yang tahu Senangnya kita berdua yang tahu Jadi buat kalian semua Tinggal nikmatin aja Mau kalian komentar pro dan kontra Yang kita terima Inilah menjadi konsekuensi kita berdua Sebagai-bagai figur Ya seperti ini Gitu sih temen-temen Bilih Bilih sama anda ini kan Boleh dibilang Bang banyak banget bang Gimana saling Ngerti Kekurangan Satu sama lain Gak sih mungkin Bilih tahu Yang gak suka Itu awal lah Awal pasaran lah Bilih juga udah 30 tahun Yang diomongin kali Gak pangkin Bilih udah 30 Ya pastinya Bilih juga Umurnya udah cukup Dewasa Akunya juga Walaupun umurku masih muda Tapi kan aku pernah ya gagal lah Dan dari situ kan belajar Dari situ yang mau hubungannya juga Langgeng Panjang Ya pasti awal yang pasti akan ditanya Kita harus tahu Isi hati kita seperti apa Awalnya Bro makasih temen-temen Bilih Mungkin tangkapannya tentang Tunggahnya kan kita Terserah pang Bilih mau jawab apa enggak Bilih tadi 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 Bilih tadi Ini aku sih lama lagi Bilih Mau bisa pakai? Bilih tadi Bilih Bilih tadi Tengah Bilih tadi Assaya